Meski data perkembangan kasus COVID-19 di kota Tarakan kian menurun, namun hasil komunikasi antara pemerintah pusat dengan Pemkot Tarakan menyebutkan bahwa Tarakan masih masuk ke dalam 23 daerah yang harus melanjutkan status PPKM level 4. Wali kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan, dari 23 kabupaten kota yang diminta untuk melanjutkan PPKM level 4, 16 di antaranya merupakan peserta lama, sedangkan sisanya merupakan daerah baru yang dinyatakan naik level. Namun Pemkot masih menunggu SK dari Kemendageri. Berdasarkan instruksi tersebut, Hairul menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan pemerintah pusat. Meski begitu, jika dilihat dengan menggunakan data, kasus perkembangan COVID-19 di Tarakan kini mengalami penurunan. Hanya saja, kasus positif di Tarakan yang masih mencapai 5,6 dari standar 5 persen. Aturan PPKM level 4 di Tarakan dikatakan Hairul berjalan seperti sebelumnya. Sementara untuk PPKM level 4 yang berakhir pada 6 September dikatakan Hairul, mendapat evaluasi baik dari pihaknya. Terlihat dari penurunan kasus, seperti angka kesakitan di bawah 150 per 100 ribu penduduk di satu minggu terakhir, serta penurunnya angka kematian. Kita ada 20, jadi yang lama ada 16 yang masih diminta untuk memperpanjang 2 minggu lagi, ditambah lagi yang baru. Jadi totalnya, tambah yang baru kita ada 7, sekarang ada 23. Tapi kita tunggu sekalian agrinya lah hari ini. Instruksi ya, konstruksi ya ikuti aja. Aku juga gak bisa tanya, kenapa ya? Kalau kita lihat sih indikatornya kan udah turun semua. Kalau saya lihat secara nasional, udah di bawah semua, kecuali positif ratenya aja yang masih sekitar 5,6. Yang 5,6 standarnya 5 persen. Yadidah Pakondo melaporkan.